Bila kebanyakan pesepak bola di Indonesia murni berstatus sebagai pemain, tidak demikian dengan striker baru Persebaya Surabaya, Agung Suprianto. Di antara sekian banyak pemain-pemain jangkung itu, menjadi fenomena langka di sepak bola tanah air. Lahir di Bumi Kartini, Jepara, 14 Juni 22 tahun yang lalu, laut sepak bola ia terpanggil membela negara. Tidak sekedar mencari penghidupan dari lapangan hijau, Agung merupakan anggota TNI dari Matra Angkatan Darat. Selain pernah membela Persija Jepara, musim lalu Agung memperkuat Persija Jakarta dan di kompetisi ISL tahun 2015 ia berseragam Persebaya. Ia tidak memungkiri beragam seleksi yang diikutinya bersama timnas U23 telah mencuri perhatian banyak klub. Sadar sepak bola bukan lahan menjanjikan untuk masa depan, Agung memutuskan menjadi prajurit tetap profesi utama dan sepak bola menjadi pekerjaan sampingan. Pertanyaan saya minus di SPOM, di sekedar depan tampilnya. Jadi untuk main dan karir di sana gimana? Maksudnya dari pihak, dari tetara itu sendiri memberi izin meternya? Ada kompetisi bagi private yang prestasi itu disinkan untuk bermain sepak bola. Ketika kita sedang libur, kita harus kembali ke kantor untuk laporan. Kalau ada kompetisi, kita hantinya rekomendasi untuk ikut tim. Masa depan kan, ketika kita bensin masih ada tundangan, kalau sepak bola itu memberi izin untuk melakukan hobi, untuk mencari sampingan, sama-sama menguntungkan. Terima kasih telah menonton!